Sudah lebih dari seminggu pasca kecelakaan bus tadi tur yang berisi siswa-siswi SMK di Subang, kita masih bisa melihat asap dari insiden ini belum juga menghilang. Faktor apa saja yang membuat api peristiwa ini terus berkobar dan tidak segera padam? Bersama saya Robby, inilah Bongkar Berita. Seperti yang sudah banyak diberitakan oleh media, sebuah SMK di Depok mengadakan study tour pada tanggal 11 Mei 2024. Dalam perjalanannya menuju Bandung, bus mengalami remblong, mengakibatkan bus terguling di Theater Subang, Jawa Barat. Kami, seginap redaksi poskota, mengucapkan turut berbela sungkawa kepada belasan keluarga yang ditinggalkan oleh putra-putri tercinta yang menjadi korban kecelakaan. Semoga tragedi ini bukan segedar menjadi peristiwa sekilas yang dimasukkan dalam angka statistik, tapi juga pembelajaran yang sangat mahal bagi kita semua. Lebih spesifik lagi pembelajaran bagi pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Siapa saja pihak-pihak yang dimaksud? Di antaranya ada Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Sekolah, dan Perusahaan Penyedia Jasa. Pertanyaan pertama yang muncul di masyarakat tentang tragedi ini adalah, siapa yang bersalah? Kenapa insiden ini terus berulang? Lalu apa yang bisa dilakukan sebagai upaya preventif untuk memutus mata rantai mengerikan ini? Mengutip dari beberapa sumber, sudah diberitakan bahwa pihak Jasara Harja sebagai pemegang asuransi pengguna lalu lintas telah memberikan santunan kepada para keluarga korban. Tapi apakah itu bisa mengganti kerugian yang mereka alami? Kemudian ada edaran dari pemerintah untuk melarang kegiatan study tour. Dari mulai Bupati Karawang, dilanjutkan oleh pemerintah daerah Jawa Barat. Lalu diamini oleh pemerintah daerah Jawa Tengah. Dan disusul oleh banyak kota kabupaten lainnya. Di sisi lain kita bisa melihat netizen dengan beragam cacian di media sosial ramai-ramai menghujat para guru karena dililai ikut bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi. Hingga akhirnya ada seorang guru dari Indah Giri Hilir, Provinsi Riau mencurahkan kekesalannya melalui video yang diunggah di akun TikTok pribadinya. Hari ini guru-guru Indonesia merasa tersakiti. Ini kecelakaan. Tidak ada seorang guru pun yang menginginkannya. Ini musibah. Tapi kenapa musibah ini justru yang disalahkan adalah guru. Itu bencana buat kita. Tidak ada yang mau merencanakan dan tak ada yang mau menginginkan kecelakaan. Kalian pikir kalian yang bersedih. Emangnya kesedihan itu hanya milik Anda? Kami juga bersedih. Indonesia hari ini bersedih. Dan sedihnya lagi Anda tuduhkan kecelakaan itu, musibah ini kepada guru-guru. Negeri ini sedang krisis adab, sedang krisis moral dan krisis etika. Dan salah suatu hari nanti negeri ini akan dipimpin oleh orang-orang yang tidak beradab dan beretika. Karena Anda, karena rakyatnya tidak punya etika dan adab kepada guru. Kalaupun Anda mempermasalahkan perpisahan, itu anak yang tidak ikut atau tidak ikut harus bayar. Jangan Anda samakan semua guru, jangan Anda samakan semua sekolah. Kami yang berada di guru-guru yang berada di daerah-daerah pelosok tak akan pernah sanggup untuk meminta seribu rupiah ataupun lima rupiah pun kepada anak kami. Karena kami tahu kondisi. Dan sekarang Anda samakan seluruh guru di Indonesia ini. Terlepas dari medode penyampaian pesan yang dipenuhi oleh Amarah, saya setuju bahwa tidak semua sekolah punya kesempatan untuk memaksa siswanya melakukan study tour. Sebagian sekolah bahkan tidak punya dana untuk merenovasi ruang kelas yang tidak layak guna atau membayar tenaga pengajar yang diputuhkan. Meskipun di atas kertas disebutkan bahwa anggaran nasional untuk pendidikan di tahun 2023 itu terrealisasi 503 triliun. Dan meningkat menjadi alokasi 665 triliun rupiah untuk tahun 2024. Atau naik 32 persen. Jadi di satu sisi pesan dari Ibu Afni menjelaskan buruknya sebuah pernyataan generalisasi. Namun video ini tidak seharusnya menegasi keluhan netizen terhadap berbagai kasus yang terjadi di daerah lain. Mulai dari aturan akal-akalan sekolah yang menjadikan study tour sebagai syarat perilisan ijazah. Hingga orang tua siswa yang wajib membayar biaya meskipun anaknya tidak mengikuti kegiatan yang dijadwalkan. Tetapi tidak cukup ternyata dengan peluapan emosi pada satu video. Ibu Afni kemudian menggunggah video kedua dengan pesan yang senada. Terima kasih solusi yang sangat cerdas sekali Ibu Distrik. Kalau perlu seluruh Indonesia ini laranglah sekolah-sekolah untuk melakukan study tour. Biar tutup agen-agen wisata yang ada di sini. Kita tutup semua agen-agen wisata. Jangan kalian cari makan di sekolah kami. Jangan kalian datang ke sekolah kami. Jangan kalian cari untung ke sekolah kami. Toh yang akhirnya kami yang dipitnah. Guru-guru yang dipitnah. Guru-guru yang dihinakan. Terima kasih atas solusinya. Luar biasa. Semoga kita sekolah-sekolah ini guru-guru kompak untuk tidak mengadakan lagi study tour. Meskipun di video pertama kita bisa melihat bagaimana marahnya Ibu Guru ketika merasa disalahkan. Dengan cacian netizen yang menggeneralisir sebuah pernyataan. Tapi ternyata di video kedua Ibu Guru justru menjadi bagian dari orang-orang yang turut memukul rata sebuah pernyataan. Dan bukan sekedar pernyataan biasa. Lebih tepatnya menjatuhkan sanksi secara umum. Sekarang bayangkan situasi ketika seorang ibu melihat anak tetangganya jatuh dari sepeda. Apakah lantas dia harus melarang anak-anaknya untuk naik sepeda seumur hidupnya? Bukankah langkah yang lebih tepat adalah membekali anak-anaknya dengan alat perlindungan yang mumpuni? Seperti helm, deker. Dilansir dari data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik dan bersumber dari Kantor Kepulusian Republik Indonesia, disebutkan bahwa angka kecelakaan setiap tahunnya tidak jauh berubah meskipun mengalami peningkatan. Pengecualian pada tahun 2022 yang meningkat sebesar 35% atau 36.000 kasus jika dibanding tahun sebelumnya. Data ini bisa jadi peringatan bagi kita semua bahwa sebenarnya kejadian ini bisa menimpa siapapun. Sekarang mungkin siswa-siswa SMK yang menjadi korban, tapi tidak menutup kemungkinan pada kesempatan lain mungkin masyarakat dari demografi berbeda bisa ikut menjadi korban. Entah rombangan karyawan, atau bahkan kelompok arisan. Jadi apabila disandingkan dengan data keseluruhan seperti yang baru saja ditampilkan, maka keputusan untuk melarang sekolah melakukan study tour terlihat seperti kebijakan populis yang konyol dan dangkal. Bertujuan tidak lebih dari sekedar menaikkan popularitas politik tanpa harus memberikan dampak positif jangka panjang. Kembali pada poin yang saya sebutkan pada awal video, pembelajaran apa yang bisa kita ambil. Kejadian ini menyadarkan kita tentang lengahnya pengawasan yang harusnya dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Pertanyaan seperti kapan terakhir dilakukan audit keuangan sekolah? Kenapa kegiatan berlibur seringkali diberi judul study tour? Dan kenapa banyak dijadikan syarat wajib untuk pengambilan nilai ujian? Sejauh apa sekolah harus memberikan transparansi anggaran kegiatan? Siapa yang berhak memperingatkan sekolah jika ada kejanggalan anggaran? Kenapa kendaraan yang tidak layak jalan masih bisa beredar di jalanan? Seperti apa prosedur penahanan untuk kendaraan yang tidak punya izin angkutan? Upaya apa yang bisa ditempuh untuk menihilkan lalu lintas dari kendaraan tak berizin? Ini adalah beberapa pertanyaan yang harusnya kita pertanyakan sebagai masyarakat yang kritis untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik menuju Indonesia emas yang sesungguhnya. Jika Anda menyukai program ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe Jika ingin melihat berita-berita terbaru lainnya, silakan mampir ke website poskota.co.id Terima kasih telah menonton tayangan ini. Saya Robby, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton tayangan ini.